Salam sigap dan shalom, dirgahayu NKRI ke 78, selamat hari kemerdekaan, semoga Indonesia semakin maju dan jaya. Renungan kita pada hari ini, Kamis 17 Agustus 2023, berjudul Kenikmatan Palsu, Pengetahuan Tentang Kejahatan. Ayat intinya terdapat di dalam Kejadian 3, ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi Ini, Kenikmatan Palsu, Pengetahuan Tentang Kejahatan adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan kesenangan dan kesenangan-kesenangan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, beberapa contoh kenikmatan palsu, pengetahuan tentang kejahatan adalah mencari kepelesiran dan kesenangan tidak henti-hentinya dan haus akan pertunjukan, kemewahan, dan pemborosan. Kehidupan dalam kota itu palsu adanya dan tiruan saja. Mengejar uang didorong oleh hawa nafsu, mencari kepelesiran dan kesenangan tidak henti-hentinya, haus akan pertunjukan, kemewahan, dan pemborosan. Semuanya ini adalah kekuatan yang memaksa manusia sehingga mengalihkan pikirannya dari maksud hidup yang sebenarnya. Mereka sedang membuka pintu kepada seribu macam kejahatan. Kedua, beberapa contoh kenikmatan palsu, pengetahuan tentang kejahatan adalah membiasakan diri membaca cerita-cerita cinta dan cerita yang merangsang sehingga pikiran dirangsang dengan gagasan-gagasan yang tidak benar, palsu, dan sepele. Melalui perwakilannya dalam cerita-cerita cinta dan cerita yang merangsang, setan sedang bekerja untuk memenuhi pikiran itu dengan gagasan-gagasan yang tidak benar, palsu, dan sepele, di mana seharusnya perlu dipelajari dengan tekun, ialah firman Allah. Dengan demikian, ia sedang merampok beribu-ribu waktu dan tenaga serta kuasa pengendalian diri yang dibutuhkan oleh kehidupan menghadapi masalah-masalah kekerasan. Ketiga, beberapa contoh kenikmatan palsu, pengetahuan tentang kejahatan adalah suka memanjakan kehidupan yang bersifat palsu seperti menyianyikan waktu rekreasi yang tidak sesuai dengan yang dituntut oleh tabiat Kristus. Contohnya, sehingga kehidupan manusia semakin merosot. Pada zaman ini, kehidupan sudah bersifat palsu dan kehidupan manusia semakin merosot. Jikalau kita kembali sepenuhnya kepada kebiasaan-kebiasaan sederhana dari orang-orang yang dahulu, maka kita mempelajari pelajaran-pelajaran yang akan membuat waktu-waktu rekreasi kita sesuai dengan namanya, yaitu suatu saat yang akan membangun tubuh pikiran dan jiwa. Keempat, beberapa contoh kenikmatan palsu, pengetahuan tentang kejahatan adalah memberikan kesan palsu kepada dunia ini lewat penampilan atau perawakan muka yang murung dan tidak berbahagia. Biarlah semua orang yang telah menemukan pelayanan Kristus mau melayani orang lain sebagaimana ia telah melayani dahulu untuk kebahagiaan manusia. Jangan sekali-kali kita memberikan kesan yang palsu kepada dunia ini bahwa orang-orang Kristen itu adalah satu umat yang selalu murung dan tidak berbahagia. Kelima, beberapa contoh kenikmatan palsu, pengetahuan tentang kejahatan adalah memupuk kebiasaan suka berjudi atau bertaruh lewat pacuan kuda, main kartu, undian, pertandingan tinju bayaran, minuman keras, dan penggunaan tembakau. Sementara kita menghindarkan diri dari hidup kepalsuan dan barang tiruan, kita juga harus membuang kebiasaan bertaruh dengan pacuan kuda, main kartu, undian, pertandingan tinju bayaran, minuman keras, dan penggunaan tembakau. Maka kita harus menyediakan sumber hiburan yang murni, yang agung, dan meninggikan derajat moral. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.